Tetap asli, ya Ini bahaya susu formula Bagi anak, asma Bayunya alergi Karena bayi itu ada alergi ya bu Ada bayi itu alergi sama protein Ada Jadi bayinya itu gak bisa minum susu formula yang biasa Harus minumnya yang Hikoalergenik Atau minum susu soya gitu ya bu Susah kan bu, itu susunya juga Padahal udah ada isi asli yang udah disiapkan Tapi ibu ngambil ribet-ribetnya Susah ya bu Bagi anaknya ada asma, alergi, infeksi kelinga AQ dan perkembangan kognitif Yang lebih lega Obesitas Kalau udah obesitas Bayinya tadi kan Hari pertama sampai hari ketiga Lagunya cuma sebesar kelelek ya bu Tapi kalau misalnya ibu sudah kasih formula Itu sama aja ibu sudah Membuat dia obesitas Karena apa Bayi yang cuma lambungnya segini Karena ibunya Nggak Nggak ini Pikirin ah nanti bayinya Bulat artinya Atau ibunya males netekin Akhirnya pakai formula Itu tadi Bayi mau ibu pasinya 50 cc Dia juga isep-isep terus bu Tapi yang masalah lambungnya Padahal masih hari ketiga Tapi lambung bayinya sudah sebesar ini Akhirnya apa Terus-terusnya bayinya harus kebutuhan Lambungnya banyak Akhirnya makanya bayinya Anak-anak sekarang banyak obesitas Karena sudah dibiasain Lambungnya cepat besar Dibiasain lambungnya itu Dikasih makanannya banyak-banyak Akhirnya udah besar Dia susah mau dietnya Karena lambungnya udah melah Jadi jangan dikasih Belum waktunya lambungnya besar Dipaksain Kalau bayi mau ibu kasih 100 cc Juga kalau dia isep Di isep aja sama dia Ibu kasih racun juga dia makan Ya gak bu Karena dia gak ngerti gitu Sama kayak ibu Makanya kasihnya hanya asih eksklusif Hanya asih saja Ya karena sesuai dengan umur-umurnya ya Ini obesitas Anemia defisiensi besi SBDS Ibu ada Kalau pakai pemula ya Diabetes menurut Sudah 5 sakit gula Gambuan pencernaan Mesela gigi dan Nolokusi Kontaminasi bahan berbahaya Ambulin nafas saat hidup Bagi ibunya Ibunya osteoporosis Apa hubungannya ya Kira-kira ya Kok manususnya Jadi ibunya yang osteoporosis Gitu ya Ini tampuk payudara Dan minum telur Dan lain Banyak ya bu Macem-macemnya Obesitas Memperpendek jarak Kelahiran diabetes Ini Bagi ibunya Efek samping bagi ibunya Kalau gak minumin bayinya asih Jadi minumin asihnya Biar ibu juga sehat Bayi kita juga sehat Ya Kalau ibu minumin asih bayinya Kalau dibilang Kernah dengar ya bu Ibunya gak menepekin Kenapa payudaranya Takut kendor Ini masalah apa Masalah fisik ya bu Masalah kecantikan Kalau gak mau payudaranya kendor Bukan gak boleh gak menyusui bu Salah Kalau payudaranya gak mau kendor Bila sama temen Atau saudaranya Yang gak menyusui Jangan hamil Bukan jangan menyusui Orang hamil lah Yang buat payudara kendor Jadi kalau bapak-bapak Mau payudara istrinya tetap oke Jangan hamil istrinya Gitu Karena begitu hamil Si asihnya berproduksi Memang waktu hamil Keliatannya masih besar bu Kenapa memang lagi terbentuk Begitu dia sudah mulai lahir nih bayinya Sak bayinya lahir Si asihnya sudah mulai keluar Akhirnya turunlah si payudara Gitu ya bu Jadi bilang ke temennya Atau tetangganya Atau saudaranya Yang gak mau nyusui Ah kalau ada yang bilang Takut nanti payudaranya kendor Gak usah nyusui Salah Kalau gak mau nyusui Intinya jangan hamil Ya